Oposisi itu wajar dong ya, dan harus ada oposisi itu. Tetapi sikap oposisi ini janganlah diartikan bahwa A kata pemerintah harus B kata ku. Oposisi itu adalah satu sikap ya dimana menyampaikan gagasan-gagasannya justru untuk mempengaruhi supaya lebih baik gitu. Dan oposisi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Caranya menyampaikan oposisi itu, ikut aturan, ikut etika, ikut norma. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita yang benci kepada pemerintah. Oposisi jangan dilandasi oleh back mind kita benci kepada presiden. Kalau di back mind kita sudah benci kepada presiden, maka semua apa yang dibuat presiden salah. Tidak ada benarnya, itu tidak bijak, dan itu tidak dewasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.